Ketika pengalian isu bukti lapangan di apartemen Riazan dengan serangan ke Grosnyi, tiga agen FSB yang benar meletakkan bom ditangkap polisi. Kemudian tokoh yang melakukan penyidikan, yang mencurigai bahwa FSB lah, bahwa FSB lah yang melakukan orkestra bom ini yang menjadikan Putin ketampuk kekuasaan, yaitu dua pejabat penyidik Yushchenkov dan Yuri Seko Shikin terbunuh. Kemudian agen FSB yang membuka rahasia ini, Alexander Litvinenko, meninggal diracun di London. Singkat cerita, peristiwa pemboman berseri ini menimbulkan ketakutan di Rusia, tertuduh secara resmi oleh pemerintah Rusia adalah pemberontak Ceksnya. Bagi beberapa sejarawan, yang mengatur sebenarnya adalah FSB yang membawa Putin menjadi presiden. Beberapa pengamat tidak setuju dengan informasi dan teori ini, masih melakukan penyelidikan hingga saat ini mereka itu semua. Apapun itu sahabat, Putin adalah manusia yang pandai mengambil momentum, sangat pintar.